Ya, pemirsa rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPI Pemerintah Kota Jambi bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Senin 18 Maret 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menggelar rapat paripurna DPRD Kota Jambi dengan Pemerintah Kota Jambi terkait LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya. Turut hadir PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi dan Sekda Kota Jambi Aridwan. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M. Afauzi mengatakan bahwa LKPJ Pemerintah Kota Jambi untuk diserahkan kepada DPRD Kota Jambi untuk diketahui mengenai kinerja dari pemerintah Kota Jambi. Nah biasa kan LKPJ ini sudah kewajiban menyentah. Ini kan nanti akan dilanjutkan dengan laporan tanggung jawab keuangan. Nah disinilah kita tahu kita sondingkan nanti di LKPJ dengan dilaporkan BPK. Nanti akan ketahuan disitu kinerjanya seperti apa. Jadi kalau sekarang sifatnya masih kata menjawabkan, terus kira-kira BPD itu. Memudahkan BPK, seolah April ini mungkin sudah selesai. Sementara itu, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan bahwa penyerahan LKPJ Pemerintah Kota Jambi merupakan tugas Pemerintah Kota Jambi untuk diserahkan secara langsung kepada DPRD Kota Jambi terkait anggaran yang digunakan selama menjalankan roda pemerintahan. Saya sebagai PJ Wali Kota tadi menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada DPRD Kota Jambi. Kami menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya pemerintah Kota Jambi. Kami juga melaporkan terkait dengan indikator makroekonomi pemerintah Kota Jambi dan juga kami melaporkan terkait dengan pendapatan dan anggaran keuangan di pemerintah Kota Jambi. Jadi ketiga tersebut tadi panjang lebar kami sampaikan, kami uraikan secara detail dalam eksekutif summary saya di hari ini dan nanti akan ditindaklanjuti pada hari Selasa besok untuk pandangan dari DPRD terkait dengan laporan yang tadi saya sampaikan. Sandi Cik TV melaporkan